assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di arwani channel kali ini saya akan berbagi tips cara mencegah mika lampu mobil agar tidak cepat kusam ya eh Oke jadi pantau terus video pada kali ini sebelum kita lanjut ke video berikutnya untuk pemirsa yang mungkin baru melihat channel ini atau yang sudah beberapa kali melihat video di channel ini tetapi belum subscribe alangkah baiknya untuk mensubscribe channel ini dulu agar pemirsa bisa terus update mendapatkan video terbaru dari kami Oke pemirsa kita lanjut ke video berikutnya nah jadi pemirsa cara agar mika lampu mobil kita tidak cepat kusam diantaranya yaitu usahakan jangan parkir langsung dibawah terik sinar matahari ya jangan sering dan jangan terlalu lama karena sinar UV Ultraviolet itu bisa merusak mika lampu pada mobil kita ya Nah selain itu kita juga bisa dapat melapisi mika lampu mobil kita itu memakai ini ya memakai lapisan keramik ya coating nah pada kali ini saya akan menggunakan produk dari Mr. Fix Mr. Fix jadi kita akan melapisi mika mobil menggunakan coating keramik ya kita langsung praktek aja oke pantau terus Oh ya pemirsa pastikan produk Mr. Fix Mr. Fix coating keramiknya itu asli ya dan cara pengecekannya ada juga di video saya di channel ini ya nanti linknya saya akan taruh di deskripsi jadi pemirsa bisa mengikuti langkah-langkah untuk mengecek keasliannya karena banyak juga beredar di pasaran yang palsu ya langkah pertama pastikan permukaan pada mika lampunya sudah bersih ya pemirsa jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu agar hasilnya bisa maksimal setelah itu baru bisa kita lakukan eh pengolesan ya pengolesan dengan cairan coating keramiknya di permukaan secara merata dengan menggunakan busa yang sudah bawaannya produk ini nah jadi coating keramik ini akan membantu melindungi mika lampu mobil kita dari eh sinar ultraviolet matahari ya setelah merata lalu kita lap ya menggunakan kain kering sebelum cairan coating keramiknya mengering ya kalau mengering dia akan tidak rapi ya akan garis-garis seperti itulah jadi sebelum kering kita harus lap secara terus-menerus agar merata dan halus setelah selesai eh dibiarkan beberapa saat ya biar benar-benar mengering sambil menunggu kita bisa mengerjakan untuk lampu yang satunya Hai setelah benar-benar kering kita bisa ulangi langkah seperti tadi ya kita olesin lagi dengan coating keramiknya dengan cairanya jadi eh cukup dua kali ya langkah ini dilakukan pelapisan coating keramik ini bisa dilakukan setahun sekali ya karena dari buku petunjuk yang ada di dalamnya ini lapisan coatingnya bisa bertahan sampai 12 bulan atau pemirsa juga bisa melakukan Oh mungkin enam bulan sekali ya untuk biar lebih maksimal lagi dan ini hasilnya pemirsa selain lebih mengkilat juga sudah terlapisi dengan coating keramik Oke jika bermanfaat video ini silahkan di-like dan subscribe untuk channel ini Nyalakan juga tanda loncengnya agar biar pemirsa terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh